Tidak ada yang saya takuti Untuk kepentingan nasional Untuk kepentingan rakyat Untuk kepentingan bangsa Untuk kepentingan negara Tidak ada yang saya takuti Kecuali Allah SWT Saya mendorong agar RUU Tentang perampasan aset Dalam tindak pidana Dapat segera diundangkan Dan RUU pembatasan transaksi Uang karta Segera dimulai pembahasannya Bahkan juga sudah berulang kali Presiden Joko Widodo Yaitu menyatakan ini Yaitu untuk mendorong perampasan aset Digodok di DPR RI Itu kalau gak salah mulai tahun 2020 yang lalu ya Bahkan Presiden Joko Widodo berharap Akhir tahun 2022 Selesai pembahasan RUU perampasan aset Bagi koruptor tersebut Tetapi sampai saat ini Pada tahun 2023 Tepatnya bulan April Juga belum terlaksana ya RUU perampasan aset tersebut Dan bahkan kemarin juga Ada ketua komisi 3 DPR RI dari partai PDIP Yaitu menyebut Untuk melobi ketua umum masing-masing Saya jadi teringat ya Pada tahun lalu Ketika Presiden Joko Widodo Debat capres Pada tahun 2019 yang lalu Karena Presiden Joko Widodo Tidak takut apapun Dan bahkan disini juga Ada yang menantang Disini dari kader demokrat Yaitu disini menantang Jokowi terbitkan Perpu perampasan aset Nah disini kalau diperlukan Pasti akan diterbitkan lah Sama Presiden Joko Widodo Karena Presiden Joko Widodo Memang tidak takut sama siapapun Dan akan benar-benar Menggunakan kewenangannya Menggunakan jabatannya Untuk kepentingan rakyat Untuk kepentingan negara dan bangsa Jadi kalau cuma urusan ini sih Menurut saya bisa sekali Bisa diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo Tetapi pertanyaannya Terus tugasnya DPR RI apa? Padahal ini juga sudah lama sekali Tahun 2020 Padahal Presiden Joko Widodo itu Memancing loh Yaitu memancing Anggota DPR RI Untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini Tetapi kok malah dicuekin Ini menurut saya juga tantangan lah Tantangan yang diberikan Joko Widodo Untuk DPR RI Yaitu untuk segera Mengesahkan perampasan aset Tetapi malah Dari kader demokrat ini Malah menantang balik Presiden Joko Widodo Untuk terbitkan perpu perampasan aset Iya bisa saja Tetapi lagi-lagi Fungsi dari DPR itu Apa? Nah Dari sini Yaitu Anggota Komisi 3 DPR RI Beni K. Harman Menantang Presiden Joko Widodo Menerbitkan peraturan Pemerintah Mengganti Undang-Undang Perpu Tentang perampasan aset Pekan lalu Menko Poluka Mendesak DPR Untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang Tentang perampasan aset Menjadi Undang-Undang Ia menilai Itu nantinya Dapat memudahkan Pengusutan kasus Tindak bidana pencucian uang Soal Undang-Undang Perampasan Aset Jika memang Presiden Joko Widodo Memandang Undang-Undang Perampasan Aset Itu penting Sebagai solusi Untuk mengatasi Masalah korupsi Presiden Jokowi Bisa keluarkan perpu Kata Beni Kaburharman Kiconya Melalui akun Beni Kaharman Pada Minggu 2 April Perpu cipta kerja Yang kontroversi ini Sudah disahkan Meski Menurut Makamah Konstitusi MK Undang-Undang Soal Cipta Kerja Bertentangan dengan Undang-Undang 1945 Dan Cacat Formil Yang tidak penting Seperti perpu Cipta Kerja saja Diterbitkan Apalagi perpu Terkait perampasan aset Kujar politisi Demokrat ini Tetapi kenapa Alasannya Gira-gira Kalau DPR RI Tidak mensahkan Tentang Undang-Undang Perampasan Aset ini Ini juga membuat saya Bertanya-tanya Berpikir lebih keras Ada apa ini sebenarnya Perampasan aset juga Malah Dari kader Demokrat ini Malah Menantang balik Jokowi Untuk menerbitkan Perpu Perampasan aset Dari sini Yaitu bahkan juga Dikomentari Mahfud MD Sikap pemerintah Nah kalau sikap pemerintah Kan jelas Yaitu meminta RU perampasan aset Segera disahkan Dan digodok di DPR Nah dari sini Coba kita lihat Komentar-komentarnya ya Kira-kira bagaimana Bantahan dari pihak Korea Selekasnya dibuat Perpu Pemberantasan Perampasan aset Dan memiskinkan koruptor Dengan cara murah Efisien dan cepat Bila perlu dibuat Berdasarkan nilai nominal korupsi Jika nilai korupsi Lebih besar Dan sama dengan Satu miliar Dikenakan Perpu tersebut Disita dan miskinkan Harus terus disampaikan Kepada rakyat Apa itu RU perampasan aset Dan pembatasan uang kartal Secara masif Biar rakyat Bersikap menekan DPR Bambang pajul Mana tuh Ya memang Karena jika perampasan aset Untuk para pelaku koruptor Disahkan Pasti juga akan membuat Ketakutan ya Bagi para koruptor tersebut Sehingga bisa membatasi lah Bisa meminimalisir Tindakan-tindakan koruptif Karena memang koruptor itu Kayaknya sih Takut dengan miskin Takut tidak punya uang Tidak punya apa-apa Mangganya Udang-udang perampasan aset ini Sangat diperlukan lah Yaitu untuk Pemberantasan Tindak bidana korupsi Pagi Bung Mahfud MD Jika DPR tetap menolak RU perampasan aset Ajukan saja Perpu perampasan aset Saya yakin Sekarang DPR Tidak akan berani menolaknya Perpu ini bisa menjadi Legasi pemerintahan Jokowi Yang katanya Tidak akan menoleransi korupsi Bemboi Kapan Kalian mau demo Mendukung perampasan aset koruptor Kalau ini menurut saya sih Pancingan dari Presiden Jokowi Dodo ya Kira-kira siapa sih Kader-kader mana yang menolak Fraksi-fraksi mana yang menolak Kalau memang itu Diperlukan pasti Presiden Jokowi Dodo Sangat berani lah Menerbitkan Perpu perampasan aset Tetapi lagi-lagi Presiden Jokowi Dodo itu Kepengen melibatkan DPR RI Untuk membuat Undang-undang perampasan aset ini Jadi ya Seharusnya Segera disahkan lah Dan segera direspon Oleh Anggota DPR Untuk segera Disahkannya RU perampasan aset ini Untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Ketua Komisi 3 DPR Bambang Burianto Alias Bambang Pacul Merespon Desakan Menko Polhukam Mahfud MD Agar DPR Segera Membahas Dan Mengesahkan RUU Perampasan Aset Desakan itu muncul Menyusul polemik Dugaan transaksi janggal 349 triliun Di Kementerian Keuangan Namun Pacul mengatakan RUU Perampasan Aset Bisa Gul Jika Para Ketua Umum Partai Menyetujui Menurutnya Semua anggota DPR Patuh pada bos Masing-masing Karena itu Dia menyarankan Pemerintah Sebaiknya Melobi Ketua Umum Partai Republik disini Gampang Masalahnya Lobinya Jangan disini pak Ini Semua Nurut bosnya Masing-masing Kata Pacul Dalam rapat Di Komisi 3 DPR Jakarta Pada Rabu 29 Mart Pacul Kemudian Mencontohkan Ia tak berani Mengesahkan RUU Perampasan Aset Jika ada Instruksi lain Dari Ibu Namun Politikus PDIP Tak menjelaskan Siapa Ibu Yang dia maksud Disini Boleh ngomong Galak Bambang Pacul Bambang Pacul Ditelepon Ibu Pacul berhenti Siap Dilaksanakan Laksanakan pak Ucapnya Pacul pun Mengaku Sempat diminta Saran Oleh kedua Presiden Soal 2 RUU Yaitu RUU Perampasan Aset Dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Pacul Yakin RUU Pembatasan Uang Kartal Akan ditolak DPR Menurut dia RUU itu Akan mempersulit Para anggota Dewan Karena bisa Mengancam mereka Tak terpilih lagi Kalau Pembatalan uang Kartal Pasti DPR Nangis semua Kenapa Masa dia Bagi duit Harus pakai E-Wallet E-Walletnya Cuma 20 juta lagi Gak bisa pak Nanti mereka Gak jadi lagi Katanya Ia mengatakan Hanya menyampaikan Hal apa adanya Menurut Pacul Di antara Dua RUU itu RUU Perampasan Aset Paling mungkin Disahkan Namun Lagi-lagi Ia menegaskan Pemerintah Harus berbicara Terlebih dahulu Dengan Para ketua Umum partai Kalau disini Gak bisa Gak bisa Jadi permintaan Jenengan Langsung saja Jawab Bambang Pacul Siap Kalau diperintah Juragan Mana berani pak Ujar dia Pemerintah Memang Sudah sejak lama Mendorong Agar RUU Perampasan Aset Dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal Segera dibahas Dan Segera disahkan Hal itu Disampaikan langsung Oleh Presiden Joko Widodo Adapun RUU Perampasan Aset Sudah Diajukan Pada tahun 2020 Tapi selalu Terpental Dari program Legislasi Nasional Prolegnas Sementara itu DPR Mengatakan Masih menunggu Surat Presiden Untuk Membahas RUU Perampasan Aset Bahkan Diketahui Presiden Joko Widodo Mendorong DPR Untuk Segera Menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dia Menekankan Proses Pembahasan Kini Tengah Berjalan Di DPR RUU Perampasan Aset Itu Memang Inisiatif Dari Pemerintah Dan Terus Kita Dorong Agar Itu Segera Diselesaikan Oleh DPR Kata Jokowi Setelah Meninjau Pasar Johor Baru Jakarta Pusat Pada Rabu 5 April Dan Ini Prosesnya Sudah Berjalan Limbuhnya Jokowi Berharap Undang-Undang Perampasan Aset Nantinya Memudahkan Proses-proses Dalam Penindakan Tindak Bidana Korupsi Perampasan Aset Koruptor Disebutnya Juga Akan Memiliki Payung Hukum Yang Jelas Yang Jelas Dengan Undang-Undang Tersebut Saya Harapkan Dengan Undang-Undang Perampasan Aset Itu Dia Akan Memudahkan Proses-proses Terutama Dalam Tindak Bidana Korupsi Untuk Menyelesaikan Setelah Terbukti Karena Payung Hukumnya Jelas Tuturnya Sebelumnya Benkopoluka Mahfud MD Juga Telah Meminta Komisi 3 DPR Segera Untuk Mengesahkan 2 RUU Tersebut Yakni Terkait Perampasan Aset Dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal Namun Jawaban Ketua Komisi 3 DPR Bambang Murianto Atau Biasa Disahap Dengan Bambang Pacul Menjadi Sorotan Karena Bicaranya Perlunya Lobby-loby Di Ketua Umum Dalam Pengesahannya Pak Mahfud Tanya Kepada Kita Tolong RUU Perampasan Aset Dijalanin Republik Disini Gampang Pak Di Senayan Ini Lobby Jangan Disini Pak Ini Disini Menurut Bosnya Masing-masing Kata Pacul Dalam Rapat Komisi 3 DPR Bersama Komite Nasional Koordinator Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Bidana Pencucian Uang Pernyataan Pernyataan Pacul Itu Lantas Menjadi Sorotan Mahfud Menilai Bambang Pacul Hanya Bergurau Menurutnya Bambang Pacul Memang Sosok Yang Suka Bergurau Ya Bergurau Saya Kira Ucap Mahfud Usai Mengisi Kajian Lesean Ramadhan Bil Jamilah 1444 Hijriah Di Masjid Uwin Sunan Kalijaga Pada Sabtu 1 April Seperti Dilansir Dari Detik Jateng Pada Minggu 2 April Yang Lalu Bahkan Anggota Komisi 3 DPR Dari Fraksi Demokrat Hinka Panjaitan Mengusulkan Pemerintah Menerbitkan Perbu Perambasan Aset Buntut Polemik Transaksi 349 Triliun Di Kementerian Keuangan Pernyataan Itu Disampaikan Hinka Dalam Rapat Dengan Komisi 3 DPR Dengan Ketua Komite Pencegahan TPPU Mahfud MD Di Kompleks Parlemen Pada Rabu 29 Maret Hinka Membandingkan Alasan Pemerintah Dengan Menerbitkan Perbu Cipta Kerja Dengan Alasan Kegentingan Memaksa Menurut dia Pemerintah Mestinya Juga Bisa Menerbitkan Perbu Perambasan Aset Kalau Cipta Kerja Saja Kita Maksudkan Kegentingan Kegentingan Memaksa Mengapa Tidak Perambasan Aset Ini Tidak Kegentingan Yang Memaksa Kata Hinka Dalam Rapat Dia Meminta Mahfud Agar Usulannya Itu Segera Disampaikan Kepada Presiden Jokowi Dodo Hinka Menilai Polemik Soal Transaksi 349 Triliun Sudah Sudah Masuk Kategori Kegentingan Yang Memaksa Mudah Mudahan Besok Pagi Tweetnya Sudah Saya Sudah Lapor Kepada Presiden Jokowi Akan Mengeluarkan Tentang Perambasan Aset Karena Kegentingan Yang Memaksa Menyelamatkan Ratusan Triliun Untuk Bangsa Dan Negara Kata Dia Dalam Rapat Sebelumnya Mahfud Juga Meminta Agar DPR Mendukung RUU Perambasan Aset Mahfud Mengungkapkan Bahwa Pemerintah Telah Menyerahkan Naskah RUU Perambasan Aset Namun Dia heran Belakangan RUU Tersebut Dikeluarkan Dari Program Legislasi Jangka Pendek Padahal Isinya Sudah Disetujui Oleh DPR Yang DPR Pemerintah Lalu Memperbaiki Yang Dulu Lalu Disepakati Katanya Sementara Itu Wamen Kumham Edy Mengatakan Draf RUU Perambasan Aset Masih Dalam Tahap Harmonisasi Oleh Pemerintah Sebelum Dibahas Bersama DPR Sebelum Disahkan Menjadi Undang Undang Wakil Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Membeberkan Poin Alot Di Internal Pemerintah Dalam Mematangkan Substansi Perambasan Aset Tindak Bidana Atau RUU Perambasan Aset Edy Menuturkan Draf RUU Perambasan Aset Masih dalam Tahap Harmonisasi Sebelum Di Internal Pemerintah Sebelum Difinalisasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Untuk Dibahas Bersama DPR Sebelum Disahkan Menjadi Undang Undang Kita Berusaha Kan Nanti Ada Pembukaan Masa Sidang DPR Minggu Depan Selasa 14 Maret Kalau Bisa Sudah Mulai Dibahas Pada Masa Sidang Berikutnya Kata Edy Di UGM Sleman Di Yogyakarta Pada Jumat 10 Maret Edy Dalam Upaya Perampasan Aset Tindak Bidana Terdapat Dua Mekanisme Yang Dapat Digunakan Dua Mekanisme Itu Adalah Perampasan Aset Yang Didasarkan Pada Dakwaan Bidana Conviction Based Asset Voltitur Dan Perampasan Aset Tanpa Didasarkan Pada Dakwaan Bidana Mekanisme Pertama Itu Merupakan Cara Yang Lasim Digunakan Dalam Kerangka Hukum Bidana Yang Ada Saat Ini Artinya Kita Baru Bisa Merampas Aset Setelah Putusan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Artinya Kan Kita Pakai Dalam Jalur Pidana Kata Edy Ada Pun Mekanisme Kedua Yakni Non Confusion Based Dilaksanakan Berdasarkan Asas Pembuktian Formil Dan Dilakukan Dalam Kerangka Hukum Perdata Meskipun Perampasan Aset Di Berbagai Negara Itu Tidak Hanya Conviction Based Tapi Bisa Juga Non Conviction Based Artinya Bisa Dilakukan Gugatan Perdata Itu Yang Mungkin Akan Kita Bahas Di Dalam RUU Perampasan Aset Papar 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 Edi Yang Juga Dikenal Sebagai Guru Besar Hukum Bidana Di UGM Dalam Pematangan Substansi RUU Ini Menurutnya Juga Dibahas Soal Kewajiban Korporasi Kepemilikan Aset Kepada Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Bidana Pencucian Uang TPPU Itu Akan Diatur Itu Diatur Dalam RUU Perampasan Aset Jadi Semacam Suatu Pencegahan Jadi Korporasi Itu Kan Dia Memberitahukan Bahwa Dia Punya Aset Berapa Segala Macam Supaya Dia Tidak Dijadikan Sebagai Tempat Pencucian Uang Ujar Edi Bahkan Juga Anggota Komisi 3 DPRRI Benika Harman Meminta Presiden Joko Widodo Untuk Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Perbu Jika Memandang Perlu Undang Undang UU Perampasan Aset Sebelumnya Presiden Joko Widodo Meminta Agar DPRRI Mensahkan Rancangan Undang Undang RUU Perampasan Aset Negara Disahkan Menurut Benika Harman Presiden Joko Widodo Bisa Mengeluarkan Perpu Perampasan Aset Tersebut Jika Diperlukan Saat Ini Soal Undang Undang Perampasan Aset Jika Memang Presiden Joko Widodo Memandang Undang Undang Perampasan Aset Itu Penting Sebagai Masalah Korupsi Presiden Joko Widodo Bisa Keluarkan Perpu Jelas Benika Harman Melalui Akun Twitternya Dikutip Pilat.com Pada Minggu 2 April 2023 Jangankan Perpu Perampasan Aset Yang Dinilai Penting Perpu Cipta Kerja Saja Yang Tidak Penting Diterbitkan Oleh Jokowi Yang Tidak Penting Seperti Perpu Cipta Kerja Saja Diterbitkan Apalagi Perpu Terkait Perampasan Aset Mohon Lanjutnya Sekedar Informasi Undang Cuat Setelah Menko Poluka Mahfud MD Meminta DPR Untuk Mempercepat Pembasahan RUU Tersebut Hal itu Dilakukan Agar Penindakan Terhadap Aset Aset Hasil Korupsi Bisa Dilakukan Mahfud MD Menyebut Bahwa Tidak Adanya Undang-Undang Yang Mendukung Menjadi Kendala Aparat Penegak Hukum Berampas Aset Haram Para Koruptor Presiden Juga Sudah Berkali-kali Katakan Tolong RUU Penambasan Aset Dalam Tindak Bidana Itu Segera Disahkan Kita Sudah Masukkan Menkum Ham Dalam Prolegnas Dan Teman-teman BDIP Yang Saya Sounding Juga Sudah Oke Untuk Ini Kata Mahfud Dalam Fokus Group Discussion Yang Mengusung Tema Reformasi Sistem Hukum Nasional Pendekatan Ideologi Konstitusi Dan Budaya Hukum Di Sekolah Partai BDI Perjuangan Jaksel Beberapa Waktu Pembahasan RUU Perambasan Aset Itu Agar Segera Disahkan Jadi Mohon Ini Kalau Bisa Dipercepat Agar Orang Bisa Tidak Bisa Korupsi Lagi Katanya Menurut RUU Perambasan Aset Akan Menjadi Payung Hukum Untuk Memberikan Efek Jerak Kepada Para Koruptor Karena Di Dalamnya Akan Mengatur Penyitaan Aset Milik Pelaku Kasus Korupsi Yang Dijurigai Masuk Kedakwaan Ujar Mahfud MD Tidak غ Yes Terima kasih telah menonton!